Halo semua, gue Yozora Kemarin baru aja kita kedatangan update 2 hero baru Prigor dan Valfea Nah, hari ini gue mau bahas 2 hero ini Mulai dari equipnya, prototipenya Sampai potensial counter dari hero ini Yang pertama, gue mau bahas Prigor dulu nih Hero SSH Hunter dari Demon Clan atau Wainvir ya Nah, ini agak menarik sih menurut gue Karena sebelumnya kan kita udah ada Ema ya untuk Hunter SSH Tapi, kalau si Ema ini kan gak cocok untuk di build critical kan Karena skill 3 nya itu bikin dia gak bisa critical Nah, beda nih sama si Prigor Kalau Prigor justru skill-skill dia itu justru ngarahin kita buat ke critical Jadi, kalau si Ema gak cocok pake Dark Summit Si Prigor ini justru Hunter yang cocok pake Dark Summit Tapi, gue bakal bahas prototype belakangan aja ya Gue bakal bahas pertama skill-nya dulu sama exclusive weapon-nya Oke Nah, ini skill pertamanya Storm Feeder Blade Prigor menembakkan 5 Feeder Blade Ke depannya dengan area fanshape Fanshape itu segitiga yang modelnya kayak kipas ya Kayak corong lah Ngedamage 300 attack ke semua musuh yang dilewatinya Kemudian Feeder Blade-nya tetep stay di tanah Nah, ini nanti nyambungnya sama skill 3 nih Nanti kita bakal baca ya Jadi, skill-nya itu Begitu si Prigor ngebuang skill Skill-nya itu stay di tanah Nanti buat apa, nanti kita bahas Ketika Satu musuh yang sama kena Lebih dari satu Feeder Blade Damage yang diterima musuhnya itu Cuma 50% doang Dari totalnya ya Nah, ini kalau udah level 5 nih Kalau udah mentok ya Dapat dari Commander Ini 420% Damagenya Sedangkan talent-nya Setelah Menggunakan skill ini Skill Feeder Blade Recovery ini Ini menjadi refresh Cooldown-nya Apa ya Feeder Blade Recovery Oh, mungkin ini kali ya Skill 3 maksudnya Feeder Blade Jadi, abis talent-nya Kalau skill ini dipakai Skill 3-nya jadi reset lagi Sekarang kita bahas skill 2-nya Sharp Cut nih skill 2-nya Prigor menembakkan Feeder Blade Ke musuh terdekat Oh, ini sama nih sama ini nih Cuma bedanya ini 5 Kalau ini 1 doang Menghasilkan 65% Attack Damage Ke semua musuh yang dilewatinya Kemudian Skill-nya ini bakal stay di tanah Jadi sama ya Sama yang pertama Cuma bedanya Yang pertama ini 5 Yang kedua cuma 1 doang Damagenya Kalau udah level 5 85% attack Nah, talent-nya ini Mengingkatin rank skill-nya Jadi, umpamanya Kalau nggak ambil talent Dia cuma jaraknya nggak terlalu jauh Kalau ambil talent nih Jadi makin jauh dia jaraknya Oke, sekarang skill yang ketiga Feeder Blade Rip Nah Prigor Memanggil kembali Semua Feeder Blade Yang ada di battlefield Ke Balik lagi ke si Prigor Nah, ini dia nih Nyambungnya sama skill 1 Jadi kan tadi skill 1 Skill-nya ini Dilemparkan sama si Prigor Ke arah musuh Nah, ketika Skill 3-nya ini Justru ngebalikin Dari yang tadinya dilempar Jadi balik ke si Prigor Damage-nya 100% Attack Kesemua musuh yang dilewatinya Terus ini sama ya Kalau kena lebih dari 1 1 Feeder Blade Lebih dari 1 Feeder Blade Damage-nya jadi cuma setengah doang Kalau mentok 130% Attack-nya bisa lihat sendiri Terus talent-nya Setelah Eh, pukulan selanjutnya Setelah menggunakan skill ini Akan selalu critical Jadi setiap abis skill ini Bakal Pukulan biasanya Bakal critical Tadi skill 3-nya Sekarang kita lanjut Skill 4 Multi-shoot Ketika Prigor Mengeluarkan critical damage Attack selanjutnya Akan Menghasilkan 120% attack damage Ke 2 musuh terdekat Skill ini Mempunyai cooldown 3 detik Ini nih Yang bikin Prigor-nya Harus dibuild Pakai critical Karena setiap dia critical Pukulan selanjutnya itu Dapat bonus damage Ini kalau udah mentok 165% Terus kena 2 musuh lagi Cooldownnya 3 detik Tapi kalau udah diambil talent Cooldownnya jadi gak ada Jadi Setiap critical Keluar Critical keluar Skill multi-shoot ini Kalau ngeliat dari skill-nya sih ya Ini sih gue merasa Wajib lah bikin critical rate Critical rate tinggi 70% Ke atas lah ya Minimal Supaya skill Perakhirnya ini Ke trigger terus Keluar terus Tapi kita Sebelumnya kita bahas Exclusive weapon-nya dulu ya Ultimate fire to additional Feeder blades Oh jadi Ketika Exclusive-nya aktif Udah nyala nih Skill satunya ini Nambah 2 lagi nih Jadi 7 Feeder blades-nya Makin Pedas dong Terus Kalau udah level 10 Exclusive-nya Jumlah multi-shot target Bertambah Menjadi 3 musuh Oh yang ini nih Yang tadinya cuma kena 2 2 musuh terdekat Sekarang jadi 3 musuh terdekat Lalu lanjut Level 20-nya Meningkatkan jumlah Of sharp cut Sharp cut Itu 3 enemies Sharp cut yang mana Oh ini nih Skill 2-nya Yang tadinya cuma 1 Ini jadi 3 nih Kalau udah level 20 Exclusive weapon-nya Jadi 3 Feeder blade Lalu Kalau udah level 30 Setiap rigor Keluar critical strike Cooldown sharp cut Berkurang 0,2 detik Jadi Ini kalau Kalau kita baca-baca ya Semua skill Sama Exclusive weapon-nya Ini hero sih Wajib banget Memang bikin critical rate Kalau saran Gue Bisa tembus 80% Atau 90% critical rate Oke banget Tapi kita lihat talentnya dulu ya Talentnya ada critical rate Kita cek Gak ada ya Gak ada critical rate Jadi critical rate Itu murni Harus ngandelin dari Equip Karena gak ada Boasted Critical rate Sama sekali Disini Disini juga gak ada Nah kalau dari Equip gini Mau gak mau Tangannya kita harus cari critical rate Yang 10% Biar kalau ditempat Jadi 40% Kalau udah mentok Terus Sisanya Ya kalau bisa Nyari dari secondary Equip Kalau Kita hoki Dapet dari secondary Equip 8-9% critical rate Si Gue rasa Udah gak perlu lagi Pake Set Sun Signet ya Bisa pake Overload Atau mungkin Kalau mau Glutoni juga Gak masalah Atau hero Bebas lah Terserah Suka-suka Nah itu tadi Potensial Equip ya Sekarang gue mau Bahas prototype nih Prototype yang cocok Buat si Prigor Karena dia ini Hunter ya Ntar gue Gue ke prototype dulu Nah nih Sekarang gue udah Di Prototype nih Si Prigor ini kan Tadi Hero Hunter ya Karena hero Hunter Otomatis kita Fokusnya ke Dominator ya Kita fokus ke Prototype Dominator Nah yang cocok apa sih Buat si Prigor Yang pertama Karena si Prigor ini Mainnya critical Udah pasti Dark Sumit Itu bakalan cocok banget Sama si Prigor Karena level 6 nya Ini ada Kalau Setiap Si Prigor Keluar critical hit Maka ada 30% Buat ngedamage Sebesar 3% Maksimum HP Nah ini emang cocok Nah ini emang cocok banget Kan kalau Emma kan Gak cocok nih Pake ini Kalau Prigor justru cocok banget Pake ini Terus yang kedua Yang bisa jadi alternatif ya Kalau Dark Sumitnya Dipake di tim lain Kalau umpama main Galatik Atau Boss Boss Hunt Bisa pake Praying Ice Praying Ice ini sama Konsepnya Cuma bedanya ini Basic Attack Kalau Basic Attack Critical Hit Maka Attack Nambah Kalau Level 6 ini Nambahnya 36% Selama 6 detik Tapi cuma bisa Trager Sekali Dalam 10 detik Nah selanjutnya Yang ketiga nih Alternatif ketiga Yang menurut gue Lumayan bagus Prototype buat Si Prigor adalah Kita gue cari dulu Mana dia Tak ketemu Nah Vision Stone Cuma Jadi Vision Stone ini Gue bahas dulu ya Kalau Level 6 ya Hero Hunter Ngedamage 36% Bonus Damage Ke musuh Yang kena Debuff Jadi Kalau mau aktifin Ini Karena si Prigor ini Kan gak punya Debuff Skillnya Semuanya Skillnya Nuker Nuker Jadi Tidak ada Debuff nya Kalau mau pakai Prototype ini Itu wajib banget Pakai Teman-teman yang bisa Ngasih Debuff Misalkan pakai Luke Atau pakai Aniruda Aniruda Supaya Efek dari Vision Stone ini Bisa aktif Sama si Prigor Cuma Aniruda nya Nggak Ngepek Jadi cocok Si look Kalau mau pakai Prototype ini Wajib bawa Look juga Atau hero lain Boleh Terserah Yang penting ada Debuff nya Nah itu tadi Potensial Prototype Buat si Prigor Sekarang Tapi Sebenarnya Menurut gue Lumayan bagus Menurut gue Si Prigor ini Bakal Jadi apa Jadi Damage dealer Yang sakit Yang damage Sadis Tapi Gue juga Bisa ngebayangin Beberapa Hal Yang bisa Buat Nge-counter Si Prigor Pertama kita bahas Hero dulu ya Hero-hero yang bisa Nge-counter Si Prigor Itu udah pasti Yang pertama Assassin ya Karena si Prigor ini kan Kalau seandainya kita Full build Critical Pakai critical Semua nih ya Pastikan jadi Empuk Otomatis Nah itu Udah makanan banget Buat assassin ya Terutama Bailey ya Dicucuk sekali Ditus bol Sekali pasti Langsung mati Terus Kalau misalkan Ketemu timnya Bukan tim Bailey nih Itu kita juga bisa Contor pakai Beberapa prototype Misalkan Mau pakai Prototype Full stone Juga bisa Combo stone Kayak Misalkan Pain rune Misalkan Ini Kalau Kalau kalian Belum tahu Combo stone Prototype Bisa cek di video Gue yang sebelumnya Ini nanti Gue tampilin Jadi Combo stone Ini Kalau udah level 6 nih Setiap Shieldnya Pecah Shieldnya Vanguard Atau Assassin Setiap Shieldnya Assassin Atau Vanguard Pecah Itu bakal Ngedamage 50% Dari Nilai Shield Dan Ngestun 2 detik Ini Mode-model Si Prigori Ini Kemungkinan Bakal Babak Belur Kalau ketemu Yang Kayak ginian Terus Yang kedua Juga Bisa pakai Buat Nge-counter Si Prigor Pakai Prototype Yang ini Ntar gue cari dulu Bingung Kebanyakan Nah Ini nih Dominate Dominate Ini Efeknya Tanker kita Itu Nerima Critical damage Lebih kecil 30% Critical damage Reduction Terus Juga Si Prigor Kalau nyerang Tanker kita Kalau tanker kita Pakai ini Terus keluar Criticalnya Karena kan Build critical Itu Bakal Ngurangin Attack speednya Si Prigor 80% Atau 8% Karena 10 ASPD itu Sama dengan 1% ASPD 8% ASPD Selama 5 detik Yang mana Ini stuck 5 kali Jadi totalnya 40% Speed Speednya Si Prigor Itu Berkurang Kalau kita Pakai Prototype Ini Karena Hunter Itu Pas Awal Main Biasanya Dia Bakal Nyerang Si Tanker Dulu Nah Kalau Tanker Kita Pakai Ini Dia Pukulnya Jadi Lambat Otomatis Recovery Energinya Juga Makin Lambat Critical Nya Juga Jadi Makin Lambat Karena Mukulnya Lambat Nah Itu Dia Tadi Pembahasan Prigor Dari Gue Beberapa Analisa Analisa Kecil Karena Hero Nya Juga Belum Banyak Yang Pakai Gue Juga Sendiri Masih Belum Punya Hero Jadi Masih Belum Bisa Bener Bener Coba Belum Mengelawan Jadi Masih Berdasarkan Logika Nah Pertanyaannya Si Prigor Ini Worth Nggak Kalau Menurut Gue Ya Kalau Dari Segi PVE Itu Sih Kepake Terutama Di Boss Boss Kecinsaro Ancient Altar Boss Pertama Itu Pasti Kepake Banget Terus Untuk PVP Menurut Gue Juga Pasti Bisa Dipake Karena Kritikalnya Tinggi Multi Target Juga Harusnya Bisa Dapat Spot Minimal Galactic Arena Minimal Jadi Kalau Summon Apa Nggak Ya Balik Lagilah Kalian Kalau Gue Si Kemungkinan Gue Bakal Summon Tapi Ya Lihat Sikon Aja Ntar Gimana Itu Ya Prigor Nah Sekarang Gue Mau Bahas Valfea Oke Nah Ini Valfea Hero Baru Juga Hero Energi Dari Terran Atau Human Tapi Valfea Ini Elite Biasa Bukan SSS Fokus Hero Mirip Multi Attack AOE Kita Bakal Cek Skillnya Satu Per Satu Dari Skill Pertamanya Dulu Dih Trium Wing Aduh Apa Nih Gue Gak Bisa Bacanya Valfea Terbang Ke Udara Dan Menembakkan 5 Laser Ke Random Enemies Di Target Area Setiap Laser Menghasilkan 180% Attack Damage Memprioritaskan Memukul Musuh Yang Berbeda Berarti Kalau Musuhnya Cuma 2 Berarti 2 Yang Kena Tapi Kalau Musuhnya 5 Masing Masing Nena Satu Ya Kalau Musuhnya Satu Kena Semua Ke Satu Orang Damagenya Kalau Levelnya Mentok Ini 220% Ya Lalu Talentnya Setelah Lasernya Ditembak Meluarin Lagi Launch Cluster Beam Cluster Beam Cluster Cluster Itu Mungkin Kayak Lingkaran Cluster Beam Jadilah Lingkaran Laser Yang Ngedamage 350% Attack Kesemua Musuh Ini Si Pedas AOE Bisa Ini Buat Solo Juga Bisa Karena Skillnya Ngomongnya Gini Memprioritaskan Musuh Yang Berbeda Kalau Tidak Ada Musuh Yang Berbeda Musuh Satu Doang Berarti Beam Fokus Ke Satu Target Lalu Kita Lihat Skill Duanya Rapid Fire Valvea Dengan Cepat Menebakkan Dua Proyektil Ke Target Menghasilkan 70% Attack Damage Per Satu Proyektil Jadi Total 140 Skill Ini Bisa Mentriger Passive Effect Dari Precise Positioning Precise Positioning Apa Ini Skill Skill 4 Nanti Kita Baca Damage Kalau Level 5 Itu 90% Jadi Karena Dua Kali Nembak Jadi 180 Talent Meningkatkan Nambah Satu Lagi Jadi 3 Oke Kita Buka Skill 3 Valvea Menembakkan Ichi Apa Ichi Energi Energi round At the target Area Invicting 160% Attack Damage Ke Semua Musuh Di Area On Berarti Skill AoE Kurang Lebih Talent Nya Meningkatkan Radius Nya Berarti Dia Mungkin Bulet Nih Nanti Gue Check Radius Nya Meningkat Satu Meter Kurang Lebih Kayak gitu Ya Guys Nih Attack Bisa Lihat Sendiri Code Level 4 220% Sekarang Kita Masuk Ke Skill Terakhir Skill Pasif Precis Positioning Oh Jadi Setiap Setiap Valvea Mukul Biasa Terus Keluar Critical Makan Damage Skill Valvea Semuanya Semua Skill Skill 1 2 3 Ini Damagenya Bakal Naik 2% Maksimal 30% Kalau Udah Level 4 Naiknya 3,5% Maksimal Tetap 30% Lalu Talentnya Kita Lihat Disini Ini Ningkatin Critical Red Valvea 10% Berarti Ini Kurang Lebih Mainnya Mirip Sama Kayak Prigor Kita Mainnya Critical Red Kita Lihat Talentnya Dulu Apakah Ada Nambah Critical Red Nah Ini Ada Nih Ningkatin Critical Red 3% Kalau Udah Mentok Level 3 Kemungkinan 7% Tadi Kan 10% Berarti Ini Udah 17% Critical Damage Critical Red Nggak Ada Lagi 17% Dari Basic Valvea Beda Sama Prigor Tadi Prigor Basic Nggak Ada Critical Jadi Kita Mesti Build Sendiri Dari Equip Sedangkan Ini Ini Ada Build In Critical Rate Jadi Kita Setidaknya Nambahin Nggak Perlu Terlalu Banyak Untuk Dapetin Critical Rate Yang Kita Butuh Nanti Terus Kita Lihat Exclusive Weapon Oh Disini Juga Nambah Critical Rate 32% Tadi Udah 7% Dari Talent Lalu 10% Dari Skill 4 Precise Positioning Ditambah Ini 32% Jadi Total Nya Itu 49% Dari Dari Si Valveya Sendiri Tanpa Equip Jadi Kalau Menurut Gue Seandainya Dapet Dari Opsi Equip Dari Secondary Opsi Yang Random Dapet Dari Situ Situ Aja Sekitar Masing 5% Atau 6% Aja Menurut Gue Udah Lumayan Cukup Jadi Nggak Perlu Pake Tangan Critical Rate Kalau Memang Udah Dapet Opsi Dari Second Kalau Hoki Ya Dapet Critical Gapapa Sih Gitu Jadi Ini Secara Critical Rate Enak Ya Udah 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 Dalam Cuma Nggak Ada Bonus Attack Biasanya Kadang Ada Yang Uptake Ada Yang Apa Terus Kita Bahas Ini Dulu Kalau Udah Aktif Setiap Kali Valveya Nge-cash Basic Skill Basic Skill 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 Biasa Jadi Setiap Valve Yang Keluarin Skill Biasa Ini Dia Nyimpen Laser Tambahan Yang Mana Maksimalnya 5 Laser Jadi Laser Yang Dia Simpen Itu Bakal Dia Tembakin Pas Valveya Ngeluarin Ultimate Jadi Ultimate Nya Ini Nembaknya Total 10 5 Dari Sini Terus Disini Juga Bisa Dapet Sampai 5 Maksimalnya Terus Ini Kita Lihat Kalau Udah Level 10 Oh Ini Ningkatin Ini Efek Ini Ditingkatkan Jadi Tambahan 1% Lagi Tadinya Kalau Mentok Ini 3.5 Jadi 4.5 Skill Exclusive Weapon Apple 20 Ditingkatin Lagi Precise Positioning Skill Skill Damage Bonus Cap Batas Atas Itu Naik Jadi 60% Karena Awalnya Kan Tadi 30% Disini Kalau Level 20 Ini Naik Jadi 60% Kalau Level 20 Kalau Level 30 Setiap Kali Seti Setiap Kali Skill Yang Dikluarin Valve Ini Keluar Critical Cooldown Dari Skill 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 Common Itu Berkurang 3 detik Setiap Skill Cuma Bisa Nge Trigger Skill Ini Satu Kali Jadi Ini Dari Skill Skill Ini Juga Emang Kita Mesti Build Critical Walaupun Udah Ada Basic Kalau Mau Ditambahin Silahkan Enggak Juga Baik Lagi Masing Masing Kalau Gue Tetap Tambahin Minimal 70% Gue Tambahin 20% Lagi Dari Opsi Secondary Terus Kemungkinan Gue Bakal Naikin Critical Damage Overload Atau Mungkin Gue Bakal Naikin Damage Reduction Karena Takut Ditebas Sama Belly Juga Sebenarnya Terlalu Fokus Ke Critical Atau Ke Serangan Terkadang Di Arena Tidak Terlalu Bagus Juga Jadi Balik Lagi Ke Kalian Sekarang Kita Bahas Prototipenya Buat Valvea Kita Masuk Prototip Lagi Tapi Kali Ini Untuk Valvea Untuk Prototipenya Sendiri Karena Valvea Energi Dan Main Kritikal Sebenarnya Dia Juga Bisa AOE Juga Multi Attack Juga Jadi Sebenarnya Banyak Yang Masuk Sebenarnya Buat Valvea Jadi Lebih Ke Ikutin Kebutuhan Yang Lain Menurut Jadi Jangan Jangan Kita Pilih Prototip Berdasarkan Valvea Tapi Kita Pilih Prototip Berdasarkan Tim Valvea Ada Siapa Kita Ikutin Aja Karena Valvea Ini Lumayan Masuk Ke Prototip Mana Aja Ya Gak Semua Tapi Banyak Bisa Masuk Nah Untuk Counter Sendiri Sebenarnya Mirip Mirip Prigor Counter Pertama Kalau Mau Ngontor Pake Assassin Bisa Ngontor Pake Prototipe Prototipe Combo Stone Bisa Combo Anti Critical Juga Kalau Mau Bisa Menurut Gue Terus Yang Tadi Dominate Ini Ini Juga Bisa Jadi Apakah Valvea Ini Worth Buat Di Upgrade Menurut Gue Karena Ini Bukan Hero SSS Ya Mau Upgrade Upgrade Aja Karena Nanti Kita Bakal Dapat Banyak Gitu Bakal Berlebih Malah Jadi Kalau Mau Upgrade Upgrade Aja Gak Masalah Dan Kepake Menurut Gue Karena Ini Main Critical Bisa Dibilang Gak Terlalu Banyak Apalagi Yang AOE Kalau Yang Multitech Kan Banyak Kayak Kalau AOE Sendiri Kayaknya Siapa Ya AOE Kan Gelek Gelek Kayak Hero Ya Kalau Gue Bilang Si Mungkin Valvea Yang Terbaik Menurut Gue Di Antara Hero Non SSS Salah Satu Yang Terbaik Buat Jadi Damage Dealer Buat Jadi Nguker Jadi Worth Menurut Gue Dari Segi PVE Sama PVP Sama Sama Lah Lumayan Bisa Dipake Mendingan VALVEA Maksudnya Daripada Omar Atau Murpiro Kurang Level Aja Gue Lebih Suka VALVEA Menurut Gue Tapi VALVEA Sendiri Gue Juga Belum Punya Jadi Gue Ngomongin Ini Hanya Berdasarkan Apa Yang Gue Lihat Apa Yang Gue Baca Jadi Gue Belum Praktekin Sama Sekali Nanti Kalau Gue Ada Praktekin Gue Bakal Update Lagi Videonya Ya Kayak Gitu Aja Dari Gue Kalau Temen Ada Mau Tambahin Mungkin Gue Ada Yang Kelewatan Baca Ada Yang Gue Nggak Kebaca Kesilep Atau Apa Gitu Ya Temen Temen Mau Tambahin Tambahin Aja Di Komentar Terus Kalau Suka Video Ini Di Like Dan Di Subscribe Oke Thank You T